Kita predator paling parah men Maksudnya, bedanya kita sama binatang apa? Binatang berhenti makan waktu mereka kenyang men Kita enggak pak Ya, selamat datang teman-teman jalur musik Kita sudah berada di program barunya jalur musik Namanya JM Passion Nah, di program baru ini Gue akan membahas tentang Bagaimana seorang musisi itu Memperjuangkan mimpi dia Dari titik dia bukan apa-apa Sampai dia sudah dikenal atas karya-karyanya Dan di episode pertama kali ini Gue kedatangan tamu spesial, men Asal ini spesial banget nih Nggak pake telur, tapi Dia adalah Bang Upi, aka Tuan13 Apa karar? Alhamdulillah baik, men Sehat ya? Itu yang paling penting Oke Yang paling penting Jadi pandemi ngapain aja Bang Upi? Gue pandemi ini jadi lebih produktif sih man Kayu produktif sih Karena mungkin nggak ada kerja tanah on ground Akhirnya gue lebih banyak berkarya di studio sih Karena punya banyak waktu luangan akhirnya Gue maksimalin untuk bikin terus Bikin terus, bikin terus Bikin terus Oke, oke, oke Ya sekarang cukup lah ya bahasa-bahasinya ya Kita langsung masuk ke segmen satu aja Oh siap Segmen satu ini yang paling penting menurut gue Sama segmen tiga ntar Paling penting juga Siap, siap, siap Oke, segmen satu Ini berdasarkan intelijennya jalur musik nih Jalur musik nih Jalur musik nih Jalur musik Jadi Bang Upi ini dulu pernah jual mixer Dan mikrofon Demi untuk membeli susu anak Wah Kita semua bohong Dibantah langsung Kelar dong bos Bener ya Lelaki bertanggung jawab nih Bersyukur nih yang jadi istrinya Kembali pak Gue bersyukur Bisa bertahan ya Nah Pertanyaan gue adalah Sebenarnya Titik terendah Seorang Upi Atau Tuan 13 Karena menurut gue nih ya Lo sampe jual mixer Sampe jual mikrofon Itu kan senjata lo man Iya kan Lo sampe harus rela jual senjata lo Demi kebutuhan keluarga Enak gitu ya Menurut gue sesuatu yang luar biasa Nah Pertanyaan adalah Titik terendah lo tuh sebetulnya Ketika lo memutuskan Ketika lo sudah memutuskan total Di musik Atau sebelum itu Sebetulnya lo Sudah pernah mengalami Hal yang lebih sulit Sebelum bermusik sih Ombaknya jauh lebih besar Cuma kan gue mulai Gue mulai bermusik Sebenarnya Waktu gue mulai berkeluarga Sebenarnya lo lumayan telat Jadi waktu ombak-ombaknya datang Sebenarnya Waktu gue belum menikah Kan ombaknya gue tanggung sendirian Gue ngambil pusing Jadi Begitu gue mulai bermusik Kan gue sudah menikah Begitu ombaknya datang Ada dua orang yang harus gue tanggung Istri dan anak-anak gue Jadi sebenarnya mungkin Ombaknya gak jauh lebih besar Dibanding sebelumnya Tapi efeknya lebih berasa Jadi kalau gue boleh bilang Mungkin ombaknya jauh lebih berasa Waktu gue mulai memutuskan Untuk serius bermusik sih Oke Jadi timeline lo tuh Lo memutuskan untuk bermusik Jauh setelah menikah ya? Yoi setelah gue menikah Akhirnya warga gue Mutuskan untuk bermusik sih Sebelum itu kerja apa? Gue Tandinya kan memang aktif Di temen gue dan temen-temen tuh Kayak bikin usaha Semacam event organizer lah ya Oke Event contractor Terus gue masih jadi atlet basket juga Oke Ya memang Income gue dari situ Waktu itu dari basket Dan dari event contractor Begitu menikah Gue baru Gue nemu satu Keadaan dimana gue gak bisa main basket lagi Karena cedera Abis itu Gue butuh sesuatu Untung ngisi kekosongan gue nih Gue orang yang sangat kompetitif pak Gue suka basket karena gue suka kompetitifnya Gaguhan lo apa gue? Gue suka itunya tuh Gue suka itunya Kalau saya ingetnya sama dia Engga maksudnya gue suka spirit Gue suka spirit basket tuh karena itu Karena ada Ada unsur kompetitif yang bikin gue pengen jadi lebih baik tiap harinya gitu Begitu gue cedera Gue keilangan itu main gue kayak gak tau Di hidup gue mau gak main lagi ya Nah karena dulu emang gue udah bermusik Cuma begitu gue berhenti main basket Gue baru nemu satu fase bahwa ternyata Musik ngisi banget nih Musik ngisi kekosongan yang ditinggalin sama basket Dan gue nemu unsur kompetitifnya Gue banyak ngeliat rapper keren Gue banyak ngeliat lagu bagus Gue kayak mau coba challenge diri gue Gue bisa gak ya ke arah situ ya Udah akhirnya gue sikat bermusik di depan situ pak Tapi gue mulai justru seriusnya pas gue udah menikah Gitu Karena waktu itu gue bekerja 9 to 5 Kantoran Jadi Flownya adalah gue berangkat kerja pagi Pulang sore Malamnya gue nongkrong di studio Pulang anak istri gue udah tidur Besok pagi mereka belum bangun gue mesti cabut lagi gitu Satu titik gue sampe mikir kayak Nyi gue ini cari uang buat keluarga Kalo gue gak punya waktu buat keluarga Ya percuma sih Setuju gue Itu berjalan hampir 3 atau 4 tahun lah ya Lumayan lama ya Lama banget lama banget Nah akhirnya gue keteteran juga kan Gue keteteran lah Maksudnya kayak anjing nih Badan gue abis nih kalo kayak gini nih Udah gitu studio jauh-jauh kan Jaman dulu kayak studio temen-temen Hayter therapy aja tuh di bitung men Gue harus naik motor gitu Dari 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 pejaten atau dari celandak Dari ragunan gue mesti ke bitung gitu naik motor Wah gila Man abis sih badan Udah akhirnya satu titik gue memutuskan untuk Gue harus pilih salah satu nih Gue pilih salah satu Gue pilih salah satu Gue milih musik Izin lah ke istri gue Gak dikasih pak Sudah biasa itu ya Ketika menikah lebih rasional Disuruh berpikir lebih realistis Iya realistis Sorry bukan rasional Jadi waktu gue bilang gue mau fokus bermusik Jangan dikasih Tapi karena gue selama Mungkin setahun lebih galah ya Setahun lebih gue Gue ngomongin itu terus Ngomongin itu terus Minta izin terus Dia kayak Akhirnya mungkin lulu Entah lulu Entah gerah gitu ya Iya Lu Ya udah serah lu nih Tapi lu Janji ya lu bisa tanggung jawab Sama pilihan lu ya Iya Akhirnya gue Mutuskan untuk berhenti kerja Ternyata setelah gue berhenti kerja Gue baru tau kan ada bahasa bahwa Berani dan bodoh itu beda tipis Setuju Ternyata pikiran yang gue ambil Lumayan bodoh tuh men Jadi klasifikasi bodoh tuh ya waktu itu ya Gak Ini penting untuk gue sampaikan Karena gini Gue sering banget di interview tuh Kayak gue ngomong Gue berhenti kerja untuk fokus bermusik Yang gue takut temen-temen telan ini bulat-bulat Wah gue harus berhenti kerja buat bermusik Enggak gitu men Apalagi waktu itu gue punya tanggungan Menurut gue Menurut gue itu sangat Sangat pilihan yang egois Kalau gue mengedepankan Apa yang gue pejabat Untuk memperdulikan orang di belakang gue Iya Jadi begitu gue berhenti kerja Pemasukan hilang Gue belum ada panggungan Lagu juga baru segitu-segitu aja gitu Kayak Wah itu mulai tuh pak Ini harus ngapain ya Gue cari duit ya Maksudnya gue udah punya anak Ya butuh imunisasi Butuh susu Butuh kebutuhan rumah tangga Disitu tuh pak Gue baru mikir Anjir gue salah kemarin Salah gue salah Pada satu titik gue gak punya pilihan Selain Maksudnya gue Gue orang yang lumayan Gengsi gue lumayan gini men Gue orang yang Gue miskin tapi sombong cuy Oke Contohnya gimana ya Ya gue kalo susah Ya gue gak mau nada gitu Untuk gue sangat penting Karena kalo lo miskin Gak sama lo dinjak orang cuy Setuju gue Jadi Ya udah gue Karena waktu itu emang mentok Gue gak mau minjem sama orang gitu ya Dan banyak tagihan Gue liat barang di rumah ada apaan Oke Tapi barangnya semuanya tuh Primer semua Kalo ini gue jual Ini kebutuhan rumah nih Ini gue jual Ini kebutuhan rumah nih Tersisa tinggal studio gue nih pak Ada sound card Ada MIDI controller Ada mic nih Membulatkan diri berhari-hari Jual Enggak Jual Enggak Jual Ah udah Pertama yang gue jual adalah mikrofon 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 gue jual Mulai gak produktif Habis itu Kebutuhan itu datang lagi Akhirnya MIDI controller gue jual Dan sound card Akhirnya gue jual Akhirnya barang-barang di studio Abis lah Satu titik itu Akhirnya gue memutuskan untuk Yaudah deh Gue kayaknya bisa deh Bekerja sambil bermusik Jadi gue mulai Mulai kerja lagi Tapi freelance Gue lebih kayak Kalau temen-temen Kantor gue yang lama ada event Gue bisa bantuin deh Freelance Jadi runner kayak Jadi apa Yang penting gue masih punya waktu Buat ke studio Udah akhirnya itu mulai berjalan Akhirnya punya Untuk ngisi kebutuhan rumah tangga gue Ada lah Lewat freelance tadi Musik pun bisa jalan akhirnya Itu kenapa gue sebut Pilihan gue kemarin Pilihan bodoh Tiba-tiba gue berhenti kerja Pokoknya musik Itu bodoh tuh man Dan ternyata banyak temen-temen yang ngikutin Itu gue merasa sangat bersalah Gue merasa sangat bersalah Kalau ada temen-temen yang diembang Gue berhenti kerja Gue mau ikutin dengan kalian Aduh jangan gitu Gue maunya temen-temen tuh Berfikir lebih Lebih jauh lagi lah Ya kalau kalian masih single Ya itu harusan kalian Tapi kalau Kita laki-laki Yang dipegang apa sih pak Kalau bukan tanggung jawab kan Titit Hahaha Bisa 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 lagi Iya kan Maksudnya Maksudnya Kita jangan sampai ngorbanin orang Cuma untuk ngejar apa yang kita mau Gak fair kalau buat gue Ya udah akhirnya Gue pengen nih temen-temen Kalau memang Kerja dan bermusik bisa kok Kalau lu bilang capek Kalau lu suka Apapun lu lakuin Lu pasti ikhlas jam tidur lu berkurang Lu pasti ikhlas lu capek gitu Waktu itu gue mungkin kurang ikhlas Jadi akhirnya gue nekat gitu Yaudah akhirnya Dari situ dari 2016 Itu gue udah mulai bermusik Gue udah mulai ngeband Sama band gue Arifi Tapi memang karena gue band gue hip-hop Dan gak bisa main diacara hip-hop Karena gue ngeband Jadi kalau gue mau main diacara hip-hop Gue musti bawa drum Full band ya Oh iya Gue musti bawa mixer Jadi kayak aduh ini repot nih Gak kena-kena nih Akhirnya gue izin ke temen-temen Di 2016 Boleh gak sih gue bikin solo project Gak main tua 13 Untungnya gue ngeband sama orang-orang yang Apa ya Open-minded lah Okay Justru mereka bilang Yaudah lu mau bikin solo bikin aja ya Kita siap bantu apapun yang mau lu bikin Akhirnya gue berangkat lah tahun 2016 Bikin solo bernama Tuan 13 Dari situ gue bisa infiltrasi Gue bisa masuk ke scene hip-hopnya Gue mulai ngelorong orang-orangnya Abis itu gue mulai Mulai dapet panggungan Alhamdulillahnya Mulai bisa bekerja sama dengan beberapa brand misalnya Begitu gue sudah mulai dapet income Alhamdulillah Barang-barang yang pernah gue jual gue tulisin Gue tau mereknya apa aja Gue beli lagi dengan tip yang sama Mic gue sampe sekarang masih mic Channel 1 gue Samsung Channel 1 itu masih gue ada di rumah Itu gue pajang di studio rumah gue Biar gue kalo gede kepala Simbol perjuangan Pengingat ya Lu mesti tau lu pernah di tahap itu Nyet Gitu lu Itu ada men mic gue Maksudnya gue kayak Gue dan Azhar gue kalo penyobong gue Mungkin kalo mic di studio kantor jauh lebih upgrade Tapi buat dirumah gue Gue mau itu ada biar sebagai pengingat gue Ini lu lu pernah hal ini sih Nice Jadi pesan buat temen-temen ya Berani Berani sama bodoh beda Tipis Apalagi yang udah berkeluarga Apalagi yang udah berkeluarga Tapi gue penasaran nih Tadi kan Bang Upi bilang Selama setahun approachmen nih Ke istri ya Berarti kan lu lumayan batu juga bos Nah selama setahun itu Lu udah manggung kah? Atau cuma produksi? Udah ada manggung Band gue udah ada manggung Udah ada beberapa festival Sama Aripi tadi Sama Aripi Kita juga sempet rilis album di 2014 Under the Majors Jadi sebenernya waktu itu sudah jalan Sudah jalan Dan itu kenapa gue akhirnya Kayak gue bisa nih Gitu loh pak Tapi ternyata begitu gue ngambil putusan Ya mungkin sama Big Boss di uji lagi kali ya Lu beneran Gue kasih ombak dulu nih Kuat ga lu gituin kali ya Gitu sih Ternyata dia orangnya batu Batu sewa Tembus juga Tapi sebelum itu pak Lu emang udah bisa nge-rap? Gue dari Gue suka hip-hop justru karena gue Gue kan gitaris sebenernya Gue tarik hip-metal Gue suka banget sama Korn dari dulu Tantang-tangan gue masih Korn sampai sekarang Lalu mulai KTP gue Buku Nikasim Tantangan gue Korn Segitu cintanya gue Nah dari Korn justru gue ketemu hip-hop Ada satu lagi Fiturin Ice Cube Nah dari situ gue baru tau Maksudnya gue dengerin pesta rap udah lama Tapi yaudalah Oh hip-hop rap Gitu gue dengerin ada rap Lagunya Korn kayak anjir Rap bisa dibawah kerana ini Rap bisa Bisa kemana-mana ya Itu gue kayak jatuh cintanya Justru ketemu hip-hop lewat Korn dulu Karena Korn justru ya Karena Korn Akhirnya gue mulai cari tau ya Ice Cube itu siapa sih Dari Ice Cube gue ketemu Snoop Dog Ketemu Tupac Baru lebar yang lain Baru gue ngulik hip-hop lokalnya Dari situ gue baru mulai digging Baru mulai nulis Baru mulai cover-cover lagu Kayak gitu sih Itu tahun 2008-2009 lah ya Gue mulai-mulai memberanikan diri bikin lagu pertama Setu 2008-2009 Gue baru lulus SMA bos Iya sama tuh Gak maksudnya gue kuliah justru 2009 tuh gue kuliah 2009 gue kuliah tuh baru mulai Dan gue mulai manggung ini Reguleran Di? Dulu keliling pak Tapi ada satu cafe Batavia namanya di Tota Tua Dulu band gue namanya Parcel Dia emang benta 40 Tapi jaman itu kan jaman Black Eyepiece ya Nah kalo mereka mauin lagu Black Eyepiece gue yang nge-reham Jadi gue basing rapnya sebenernya udah ada Karena sering cover lagu orang Iya Nah tapi mulai nulis lagunya dari 2009-2010 sih gitu Itu basing rap? Belajar? Belajar memang Belajar Dan waktu itu kan kayak Gak jik hip-hop tuh lagi panas-panas aja Iya Ada yang Ini musuh nama ini Ini musuh nama ini Nah gue kayak Oh jik gue mau belajar sama siapa ya Enggak maksudnya gue itu di Indonesia dulu Indonesia men Keadaannya kayak gitu Iya kayak gitu Siapa yang paling bagus aja Kompetitif kan Akhirnya gue gak musuh belajar ke mana gitu Yaudah gue belajar sendiri aja Karena emang gue dan temen-temen ARIP ini Naukrono di studio Kita suka ngejam ngejam Kalo mereka ngejam Gue tiba-tiba nge-rap aja Sama satu titik kayaknya Bikin band selalu sih Iya Nah 2012 gue bikin band sama ARIP Iya Jadi gue belajar nge-rapnya justru Di genre musik yang lain Iya Kalo anak main reggae gue nge-rap Anak-anak main popang gue nge-rap Pokoknya apapun yang mereka main gue rapin aja Sampai akhirnya kita Udah bikin band aja deh ARIP gitu sih Apakah itu sesuatu yang baru Bangupi dulu Ketika band reggae lu nge-rap Itu sesuatu yang baru gak sih Dulu di Indonesia Oh enggak men Enggak men Kalo ngomongin Kalo ngomongin Rap tapi di genre musik yang lain Bahkan tau gak sih kalo Bang Tepeng itu Stephen James dulu Dulu bandnya hip metal Iya Scope ya Scope Di luar negeri juga seperti itu Jadi Bukan hal yang baru sih Bukan hal yang baru sih Tapi kebetulan gue ketemu lingkungannya itu aja sih Bukan di komunitas hip hop pada waktu itu Karena gue repot kalo masuk kesini Yang ini musuhan Ah ribet Gue belajar sendiri aja deh Begitu sih Iya Jadi sebenernya gue tau Bang Upi ini Tuan 13 Gue punya temen namanya Irul Dia Irul Rul Kesampean kan lu Hahaha Nama bandnya High Therapy Nah waktu itu Irul posting di Instagram Awal-awal bikin High Therapy Oh Tuan 13 nih Cuman gue dulu gak terlalu memperhatikan Terus kemarin dapet callingan Kita akan interview Tuan 13 Gue kulik dong Gue kulik Anjir keren banget Bos ini orang Gue langsung Hahaha Gokil man Spirit bermusiknya Hahaha Sumpah Bang Iya thank you man Terus pertanyaan berikutnya adalah Itu kan berarti musik udah jadi passion nih ya Iya kan Waktu itu Apakah lu memikirkan Sudut pandang bisnisnya Bang Upi Atau lu cuman Wah gue ngerjain apa aja deh yang gue suka Enggak sih Enggak Enggak pernah ya Maksudnya semua orang yang terlibat di industri musik sekarang pun Pasti awalnya hati kan pak Apa waktu lu dengerin musik Wah kayaknya bisa nih Enggak mungkin men Enggak Waktu lu jalanin kayak emang hati aja gitu Iya Hati jadi enggak Bahkan gue pernah sama band gue manggung di Ciamis pak Bayarannya 2 juta pak Iya Band gue itu 6 orang Kita mesti bawa drum dari Jakarta Satu mobil Lavanza Berangkat ke Ciamis Penginapan sendiri Makan sendiri Bensin sendiri Abis 3 juta Bayarin 2 juta Kor Jadi kalo emang Gue musik gak ada logikanya men Enggak ada logikanya Lu kalo ngobrol sama jenekonomi lu tolong Covidnya mana Enggak bisa Musik ada satu part yang lu gak bisa jelasin Itu elemennya gitu Iya Hati Jadi gak mungkin gue mikir bisnis pada era itu sih Iya Nice Nah terus Arti musik nih buat lu kalo udah seperti itu Lu kan maksud gue perjuangan lu dari bawah Lu batu banget ya kan untuk ngejar mimpi lu Arti musik lu tuh apa sih Bukan arti musik lu sorry Arti musik buat lu apa Karena gini bang Ketika Gue memperhatikan musik Lagu lu ya Dan lirik-lirik lu Itu kan ada spirit perubahan Gue sih nangkepnya gitu Ya kan Jadi lu gak bikin Yang cuma buat entertainment doang Fokusnya Misitu ada pesan sebetulnya yang lu sampaikan Itu kan kayaknya lu Menjadikan musik nih sebagai senjata juga sebetulnya Ya betul Nah Gue pengen tau arti musik sebetulnya buat lu tuh apa sekarang Musik buat gua Ya obat spesifik bang Jangan yang general-general Ya udah biasa kalo yang general Buat gua terapi pak Satu Kedua warisan Jelas Ketiga Ya obat gua dan koklaras man Kalo lu tanya musik-musik buat gua ya tiga itu sih Emang kalo lu gak bermusik lu bisa tiga pak Bayangin gua pandemi gitu ya Iya Gua gak ada kerjaan Gua bisa nyopet kali pak di luar pak Kalo gua gak ketemu musik gitu Kalo gua gak punya tong sampah untuk ngelampiasin semua pikiran gua Gua kermanin dompet gua dulu bos Gak maksud gua dari dulu tuh gua ketemu musik gitu kayak Maksudnya kalo gua gak nge-rap, gak nulis Gua mungkin jadi sangat destruktif gitu men Gua bisa aja mungkin kerjaan gua jadi jangki di pinggir jalan Atau kerjaan gua gak jelas ngapain Tapi karena musik akhirnya gua tetep ada di jalur gua gitu Gua tetep akhirnya jadi tetep waras gitu Tetep inget roots gua tuh kayak apa sih gitu sih men Dan lu akhirnya dipertemukan dengan orang-orang yang emang kompeten ya Emang capable ya maksud gua Enggak capable sih Gua Gua rasa nekatnya sama aja Gak capable Kalo capable Banyak orang yang jauh lebih capable dibanding temen-temen gua WSP Banyak banget orang lebih jago Tapi orang yang mau ada disebelah gua Waktu gua gak punya apa-apa mereka Jadi kalo ditanya kenapa gua jual sama mereka Ya karena nekatnya sama Dan kita tau arahnya mau kemana gitu Jadi temen dari kecil lagi Fully support lah ya Fully support lah ya Yoi Keren WSPW Lah Jarang banget deh temen kayak gitu bang Mbak gua rasa semua pertemanan kayak gitu disini Iya sih Gua rasa semua pertemanan kayak gitu Cuma kebetulan kita suka sama satu hal yang sama yaitu musik Cuma bedanya di temen-temen WSPW tuh Gak semuanya memaksakan untuk dapet lampu gitu Maksudnya kan kalo satu tongkrongan kan kayak ada yang dirinya Wah nung kok lu mau usia maju kok gua kapan gitu Nah gua mesti respect sama temen-temen di WSPW ada Ada orang-orang yang Pi lu yang maju gua visual ya Pi lu yang maju gua manajemennya Pi lu yang maju gua brandingnya ya Nah gua ketemu tuh orang-orang yang kayak gitu Walaupun kita gak punya basic Tapi kita punya will untuk belajar bareng-bareng Ya udah akhirnya jalannya sampai sekarang gitu Sebenernya cita-cita lu dulu sebenernya apa sih bang? Wah atlet man Atlet ya Atlet man Atlet gua dari kecil kan emang olahraga Bola, karate gitu kan Iya Gua karate sudah black belt dan satu Gua pernah juara satu juga ke Jurnas Tapi karena waktu itu gua mulai masuk fase sekolah SMA gitu kan Karate bukan sesuatu yang keren gitu kan Tapi ngeri juga bang black belt Tapi pada era itu emang gua dari kecil dari kelas 3 SD Gua udah karate suruh nyokap gitu Karena mungkin gua tukang berantem Dan ini lu berantemnya yang jelas aja deh gitu kan Udah akhirnya gua suka karate akhirnya serius Cuma masuk SMA kayak SMP-SMA tuh mulai kenal perempuan kan ya Oke Perempuan-perempuan di sekolah sukanya manak basket pak Oke Akhirnya belajar main basket Iya 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 Jadi dari situ hati gua belajar basket gitu sih Jadi lah bercita-cita jadi atlet Enggak kepikiran sama musik sama sekali Enggak tapi dari kecil hidup gua dekat sama musik Karena nyokap musik banget gitu tapi dari dulu pernah kebayang ya bang, gue akan jadi rapper seperti lo sekarang, ini pernah kebayang? enggak sih, enggak kan enggak justru karena bahkan begitu gue suka musik pas SMA aja, gue mulai ngeband, gue izin sama bokap gue, gue mau kulit kan tanya mau kulit dimana gue mau dikajak, ambil musik, oh yaudah ngamein aja ngapain kuliah digituin gue pak, udah akhirnya gue masuk hukum gitu kan sesuatu yang bertolak belakang sama apa yang gue suka tapi gue harus jalan, wah keras banget pak keras banget, jadi kalo misalnya dulu mungkin gue berhenti suka musik ya enggak bakal jalan, dan gue enggak kepikiran sama sekali gue bisa hidup dari musik sampai sekarang oke kita masuk segmen 2 aja ya kita sekarang masuk segmen 2, ini pertanyaannya lebih ringan lah kalo segmen 2 yang berat dong oke gue kasih lagi nih yang berat agama, negara gitu kita tunggu di belakang aja siap 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 ini jam passion baru first episode nih bang jangan sampe di ban siap 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 ini ntar few ones siap siap ya agak berat sih dikit ini ya, ya lu kan ngefans sama om Iwan Vals ya kakak Sleng Dan menurut gue Mereka Termasuk lo Punya spirit yang sama dalam bermusik Dalam berkarya Sebagian besar punya spirit yang sama Nah Menurut Bang Upi Atau Tuan 13 Seharusnya musisi itu Harus punya spirit itu kah? Karena kan gini Sekarang tuh banyak musisi Gampang viral Era digital Oke lah dia bisa nyanyi Suara bagus Gampang viral Tapi Spiritnya menurut gue gak ada Menurut Bang Upi Seharusnya musisi itu Harus punya spirit perubahan itu gak sih? Kalau buat gue ini pendapat gue pribadi Pendapat gue pribadi Enggak sih Enggak ya Karena Bebas-bebas aja orang Mau mengarahkan musiknya ke arah mana Kalau gue kebetulan Gue pengen bawa sesuap yang berisi Atau sesuap yang punya pesan Tapi Maksud gue kalau semuanya musik seperti itu Lu boring gak sih? Kalau kita dengerin 50 Cent In the club Apa pesannya? Dia cuma mau senang-senang di club Kadang-kadang memang fungsi musik Ada untuk bersenang-senangnya Ada untuk yang menemani kita lagi sedih Memang musik fungsinya banyak Jadi kalau misalnya ditanya Karena musik harus ada pesan perubahannya gak sih? Enggak juga sih buat gue Bebas aja Iya kadang-kadang kita butuh sesuatu yang ringan Untuk ngelewatin apa yang kita alamin Maksudnya kayak lu lagi sedih nih Lu cuma butuh lagu tentang senang-senang gitu kan? Iya 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 Sedih juga Bagi lu lagi sedih Terus lu denger lagu tentang kritik negara Makin kacau Pak Amir Iya kan? Jadi ini menurut gue Enggak harus musik ada pesan-pesan perubahan Tapi alangkah baiknya Kalau bisa ada itu akan jadi sesuatu yang sangat baik sih Kalau gue percaya Kenapa gue ngejalan itu Karena gue pengennya Begitu gue mati nanti Di lagu gue masih walau nginget men Legacy Legacy-nya yang gue pengen ngejar itu Dan bedanya kan kalau di musik lain gitu ya Satu verse gitu ya 16 bar Kalau nyanyi gitu Lu paham cuma bisa ngucapin 20-24 kata Kalau di rap Satu verse 16 bar Lu bisa ngomong dari 80-90 kata pak Jadi gue pengen pake 90 kata slot yang gue punya itu Berisi aja gitu Dan gue juga percaya bahwa apapun yang di ucapkan Akan dipertanggung jawab kan di hari akhir kan Iya Jadi gue pengennya yaudah keep it real aja Yang gue omongin yang gue jalanin Yang gue omongin yang jadi sudut pandang gue Gue gak mau berbohong sama karya gue gitu Nice Nice Dan lu kan nih Bang Upi ini aktif di skena ya Ya kan Aktif di skena Menurut Bang Upi Seberapa penting sih seorang musisi harus terjut ke skena Penting gak menurut Bang Upi Ini kalau pendapat gue pribadi Iya dong Penting banget kalau buat gue Tapi mungkin kalau Secara industri nya Enggak juga sih Maksudnya gini Kalau buat gue pribadi Hip hop itu kan Ini ya Apa namanya Musik yang community base gitu kan Oke Mereka datang Datangnya pun di New York Dari perkumpulan orang-orang gitu Iya Nah apalagi di negara kita Ini masih jadi suatu yang sangat minor gitu Jadi hip hop gak akan sebesar sekarang Kalau jaman dulu scene nya Jadi kenapa hip hop mungkin bisa ada di posisi ini Ya karena jaman dulu ada pesta rap Ada komunitas-komunitas di daerah Ada kolektif-kolektif yang terus berjalan Sampai akhirnya orang-orang aware bahwa Oh hip hop itu ada gitu Bukan karena perwakilan satu pihak yang tiba-tiba nongol dan akhirnya tahu ada hip hop Jadi menurut gue kenapa penting banget itu ada scene Karena satu buat gue itu adalah wadah buat belajar Kedua apalagi kalau ngomongin hip hop itu bukan musik man Hip hop itu kultur Kultur ya Yoi, lu gak bisa bilang bahwa lu adalah Paling jago hip hop Maksudnya lu sejarah aja gak ngerti Lu jangan ngomong ngejago wayang Kalau sejarah aja lu gak tahu Bebas-bebas aja dalam jago Tapi kan maksudnya Lu harus tahu Lu harus tahu siapa sih yang bikin Masuk di Indonesia gimana sih Attitude-nya tuh seperti apa sih Spirit-nya, menurut gue pentingnya scene itu Biar kita tetap ingat roots-nya Dan pentingnya lagi adalah Biar kita tetap ingat akarnya Maksudnya gini Hip hop itu budaya asing yang kita adaptasikan Tapi yang menarik dari hip hop adalah Waktu hip hop ke Jepang Dia jadi hip hop Jepang Waktu hip hop ke India Dia jadi hip hop India Unsur musik nih Unsur musik Jangan sampai hip hop ke Indonesia Jadinya hip hop Amerika Oke, menarik nih Iya dong, maksudnya Itu kenapa gue di lagu gue di Lestror Gue memasukkan ada Sarunai Ada Sampelong Ada instrumen tradisional Terus CHF bisa mengguni New York dengan bahasa Jawa Temen-temen di Papua Bisa ngerep pakai bahasa Papua Itu pentingnya scene, men Biar lu tetap ingat lu siapa Kalo lu cuma belajar di Youtube Terus ini lagi jadi sesuatu yang viral Viral, lu riding the wave Karena memang atensi lagi bagus Ya udah, lu gak bakal jadi siapa-siapa Kecuali referensi lu Menurut gue pentingnya scene tuh itu Ya mau dimanapun gitu Mau reggae, mau rock, mau hardcore Apalagi hip hop Terus menurut gue hip hop paling fatal Karena hip hop bukan musik buat gue Tapi dia culture sih Ada culture Culture men Dimana disitu ada bboy, ada dj, ada graffiti, ada rap Kebetulan Nah kalo lu gak nongkrong Lu gak bakal tau 3 elemen ini Sedangkan disanapun berkolaborasi men Kalo lu cuma ngikutin sesuatu yang viral Ya lu gak bakal kenal Pelaku bboy itu siapa ya Dj itu siapa ya Terus graffiti itu siapa ya Engga Tapi karena kita ada di scene Kita tau rootsnya Kita tau historinya Akhirnya kita berkolektif bareng-bareng Itu pentingnya scene sih buat gue Kayak fondasi jadinya Fondasi men Fondasi men Fondasi men Kalo lu gak tau Maksudnya gimana ya Kayak gue pake Baju yang lagi ngetrend gitu Apa misalnya Supreme gitu ya Karena orang-orang pake gitu ya Poser aja kalo gue Tapi kalo orang yang ngerti kan Gue pake ini Karena memang brandnya punya value Gue pake ini Karena si ini pake Dan ceritanya kayak gini Menurut gue hiphop juga sama sih pak Tapi bebas-bebas aja Sebenernya gak ada aturan bang Gue kalo hiphop kan harus tau dong akarnya Engga juga Engga juga Tapi kalo buat gue pribadi Itu Penting banget Fondasi pak Fondasi Jadi lu bener-bener ngulik tuh bang Dari awal lu suka Engga Engga ngulik Itu seberjalanannya waktu sih Apalagi di era internet sekarang men Lu bukan Netflix ya Keluarin hiphop Udah ada dokumenternya Wah ada enak banget Dulu lu harus nyamperin temen lu Bro Dulu emang Eminem Ketemu dokter dia dimana sih bro Itu jawabannya aneh-aneh coy Wah ada yang ketemu disini Engga Tapi kan kalo sekarang di era internet Menurut gue justru Lebih mudah untuk nguliknya Nah jadi Menurut gue kenapa itu penting banget Pada era awal kan dulu Lu informasi kan Minim ya pak Lu bisa tau informasi Dari apa yang lu suka Kalo lu berkolektif Ketemu sama orang-orang sefrekuensi Gitu Kalo lu nge-rap Ini mentok gitu ya Acik nih gimana ya Kalo jaman dulu Lu ke temen lu Bro Gue mentok disini nih Ah diginiin aja pi Nah kalo sekarang ada youtube kan How to do nya banyak gitu Cuma balik lagi Tapi esensinya soul nya pasti beda Begitu lu ikut scene Sense of belonging lu Jauh lebih besar men Maksudnya gini Begitu lu naik gitu ke Range 1 Begitu orang-orang udah kenal lu Kalo lu ga asal dari scene Yaudah gue lagu ini buat diri gue men Nah Begitu Igor ada di Ami World Ini untuk semua pelaku hip-hop di Indonesia Beda pak Ngeri Beda anjing merinding gue Beda pak Nah itu bedanya ya Gitu Roots men Dan kayak jadi sebuah perjuangan Iya ga sih Yaudah Nice banget sih Ini harusnya jadi pertanyaan segmen 1 ya Harusnya segmen 2 pertanyaan lebih ringan Ini jadi berat banget ya Jadi poinnya sebenernya Masuk ke scene itu penting Gak harus Tapi Banyak poin plus nya kalo buat gue Yaudah Banyak poin plus nya Tapi Bang Upi dulu Sebelum ini ya Sebelum lu aktif bermusik Apakah lu sudah hidup dengan circle Dengan orang-orang yang di skena musik Hmm Sebelum gue aktif bermusik Iya Engga sih Ya maksudnya kita pasti Ada pribahasa real Recognize real gitu Lu akan menarik orang-orang yang Sepemikiran dengan Waktu gue memang basket Ya gue ketemunya circle itu Iya Waktu gue bermusik ya Gue ketemunya akhirnya baru circle musik Gitu Ngomong-ngomong pertama kali lu manggung Gimana gue ngopi? Ngerap Iya ngerap Nah kalo yang Sudah sebagai tuan 13 Maksud gue Gue pertama kali manggung itu Sebagai tuan 13 Ada satu kolam renang Di Tanggrang Jadi gue tawarin temen gue Pi lo mau manggung gak ada Ada orang Sweet 17 nih Per day party nih Di kolam renang men Wancik Hip-hop nih gue bilang Hip-hop nih gue bilang Gue mau Gue bilang gue mau Tapi gak ada bayaran ya Pi Berangkat gue bilang Bayaran masih bungkus pak Oke Masih padang Masih padang Masih padang Jadi waktu itu Manggungnya bareng kalo di Tanggrang Lo tau di Ohao gak? Tau Nah jadi gue abis itu di Ohao Jadi pas gue manggung di acara itu Itu emang full party Tembak lampu men Abis maghrib ke atas kan Karena itu kolam renang Dan lu tembak lampu Laron dateng men Jadi gue manggung tuh gini Ngusir Laron Gak ngeret gini Hei Tapi mungkin orang-orang ngeliat nih Angel file nya tuan 13 nih Padahal ngusir Laron bos Buat saksi mata waktu itu Lalu lagi ngusir Laron Yoi dan Ya kayak Mungkin yang sebagai tuan 13 Itu yang pertama kali Yoi Tanpa dibayar Dibayar dengan hanya Nasi padang Nasi padang Tapi kalo yang band gue RIP Lebih pahit lagi Lebih pahit lagi Ini sebelum lu jadi tuan 13 nya Sebelum lu jadi tuan 13 nya Masih jadi vokalis nya RIP Pahitnya gimana bang? Ya gitu maksudnya Kadang-kadang kita manggung di luar kota Karena memang ngejar Ngejar kesempatan manggung Sampai kita harus keluar uang Mungkin nginep Kita nyebernem satu kamar Mesti rame-rame gitu kan Duduknya di mobil Mesti kayak mepet Karena ada kick drum disini Gitu kan kayak Nah yaudah dia emang Ngealamin Kalo sekarang ceritainnya enak kan Tapi ternyata Mungkin waktu itu menel lu Tapi begitu kita kesini Kaya anjing Itu ternyata nikmat ya Proses Kalo gua ga ngalamin itu Mungkin gua tempe kali Karena gua udah ngalamin gitu Kayak apa lagi? Sini Sini Lu sudah melewati yang menurut lu Kayak bodo amat ya Ayo udah Nice 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 Dari sekian banyak lagu Yang udah lu ciptain nih Yang favorit Buat lu Waduh The most favorite Gue Wah ini tapi Ini mungkin luar konteks ya Cuma gua orang yang mungkin Sebelum gua rilis lagu Gua akan dengerin lagu gua puluhan kali pak Sampai ratusan kali mungkin Tapi begitu itu rilis Sekalipun gua ga mau denger sebenernya Gak tau Gua bukan orang yang nyaman Denger apa yang gua bikin sebenernya Gak nyaman tuh kenapa? Gak pedek Kan ada juga orang yang Lagu udah jadi ATV Gua gak pedek gua gak mau dengerin lagi Mungkin ada insecure Kayak gitu Tapi kayak Begitu lagunya udah rilis Gua kayak Harusnya kemarin gua giniin ini Jadi mana sebenernya Giniin ini Gitu loh Jadi kalo ditanya lagu yang mana Sebenernya gua sebenernya gak bisa jawab sih Itu harusnya ditanyain ke orang-orang yang dengerin lagu gua pak Karena kalo gua yang jawab Anjing Gua agak narsis sih kalo jawab itu Lagu gua yang ini karena gua keren banget Gak mungkin kan gua jawab gitu Jadi kalo tanya lagu yang mana yang favorit gua yang pernah gua bikin Gua gak tau pak Tapi mungkin lagu buat istri gue kali ya Rumah? Rumah dan tahun 2012 gua pernah bikin juga lagu buat istri gue itu Karena itu jauh lebih susah dibanding lu bikin tentang lingkungan Dibanding bikin tentang hidup Tentang kerja sosial Tentang politik Bikin sesuatu yang personal tuh sangat-sangat susah Jadi gua sukanya Karena mungkin gua tau prosesnya Waktu itu ngelewatinnya Kayak susah banget bikinnya Jadi begitu itu udah jadi Walaupun gua gak suka dengerin Tapi minimal ada puas ya Anjing Gua bisa juga bikin gini loh Jadi kalo tanya favoritnya Mungkin rumah salah satu favorit gua sih Tapi sebenernya menurut lu nih Lagu-lagu lu tuh enaknya didengerin pas ngapain sih? Mabuk sih Tolong Jangan sadar dalam lagu lu Lebih gampang kalian terdoktrin nanti Tapi iya sih Ya gitu iya sih Gua kemarin ya Nah coba gua dengerin lagu Tuan 13 nih sekarang-sekarang Gila Gua dengerin Akhirnya dari sekian yang gua dengerin Gua nyangkutnya di dua lagu Apa tuh? Move Oke Sama rumah Oke 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 Anjing yang move tuh Galak banget cuy Gua jujur nih ya Gua dengerin lagu move itu Sekitar jam 3 pagi Oke Gua nocturnal gua Di luar hujan-hujan Pake headphone gitu kan Gua coba gua pulik nih Tuan 13 Move kan yang viewersnya paling banyak ya Sejauh ini ya Sejauh ini ya Sejauh ini ya Gua dengerin Anjrit cuy gua Gua langsung ngerasa semangat gua Serius gua Musiknya ya padanya Dari beat Dan dari lirik Serius gua Makanya ketika Anjrit nih orang gua Langsung memutuskan gua Ngefans gua Spiritnya nyampe bang Yang lu sampe Kalo gua Terus gua dengerin lagi Rumah Gitu kan Ngehe banget nih orang gua Bisa-bisanya lu bang Bikin begitu Romantisnya dapet Gak menye-menye Beatnya enak Lah thank you pak Tadi gua mau bahas rumah Tapi ternyata Sudah keluar video Yang membahas Behind the scene Behind the song Behind the song Ternyata Oh yaudah gua makin salit Nah Thank you pak Jadinya kita bahas lingkungan aja nih Boleh Yang men-trigger lu Peduli terhadap lingkungan itu apa Pertama Karena kan gini Lu kan Pernah bekerja sama dengan WWF Smackdown WF Smackdown Boom Sorry Lu pernah bekerja sama dengan WWF Dan lu bikin lagu Harimau Sumatra Itu yang men-trigger lu Pertama kali Wah Gua harus berdua lingkungan Apa tuh? Mungkin Jauh dibawah lam sadar gua Itu ternyata sudah di program Sama orang tua gua Misalnya gua dari kecil Diajarin jandung sampe sembarangan Kalo lampu merah lu berhenti Istri kalo ga dipake matiin dong Air jangan boros-boros Ternyata itu Perlaku yang dikasih tau Nyapa gua dari kecil Ternyata Kebawa lah sampe gua gede lah Maksudnya gua kayak Ya kita Jakarta banjir gitu pak Jakarta banjir dan segala macem Soalan ini ternyata Akar masalahnya cuma Kita doang yang bisa berubah Ga bisa ngapa-ngapain lagi Nah kalo ngomongin Harimau Sumatera Kenapa bisa ke WWF Justru sebenernya ga harus angkut tautnya tuh Awalnya pak Awalnya ga ada Jadi waktu itu Memang gua sama temen-temen Gua udah ngomong Gua bikin album Oh yaudah bikin aja dulu Dari semua lagu yang gua bikin Nah begitu gua bikin lagu move Kalo di hip hop kan ada kayak Metafora Pengandaian Gitu kan Gua pake pengandaian Gua pake Altra Ego Gua pilih Siapa ya Predator Puncak Yang bisa makan semuanya Gua pilih Harimau Karena gua orang Sumatera Gua pilih lah Harimau Sumatera Jadi tadinya Harimau Sumatera itu adalah Branding yang gua bikin Atau Altra Ego yang gua bikin Untuk ngasih tau Gua puncak rantai makanan Lu semua mau gua makan Gitu tadi Tadinya itu aranya kesitu Tapi makin sering gua pake Beberapa lagu juga gua mention Di beberapa konten Vestalia gua sebutin Gua sampe satu titik Baru sadar Gua sering ngomongin Harimau Sumatera Gua gak pernah tau nih faktanya nih Binatang kayak gimana sih Akhirnya gua mulai ngulik lah pak Begitu gua ngulik Begitu gua cari tau Gua kayak kegampar pak anjing Gua dari kemarin kemarin Memanfaatkan keganasan yang dia punya Untuk jadi Altra Ego gua Gua dari kemarin kemarin Sebutin nama dia untuk apapun yang gua bikin Tapi ternyata keberadaannya tuh Jauh sangat terancam ya Kalo gua bilang Gua pake metafor bahwa Gua pake Harimau Sumatera Karena gua pengen jadi Predator Puncak Setelah gua baca Setelah gua ngobrol sama orang Ternyata Predator Puncak bukan Harimau Sumatera Manusia pak Udah klasifikasinya manusia nih Maksudnya manusia udah jadi Predator Kita Predator paling parah men Maksudnya Bedanya kita sama binatang apa? Binatang berhenti makan waktu mereka kenyang men Kita nggak makan Disitu gua kayak mikir anjing Datang jawab moral nih Yang harus gua lakuin Oke Gua anjing Tapi gua kayak Gua sebagai musisi Kayanya gua harus nyampain isu ini nih Apalagi gua orang Sumatera Gua banyak banget cerita dari Nyokap gua yang orang Medan Dan banyak cerita dari Keluarga bokap juga yang Aceh Ternyata Kalo diurut ke belakang tuh Di tiap daerah di Sumatera Punya cerita adat yang berhubungan dengan Harimau Setuju gua Makin tertarik tuh Gua kan suka cerita-cerita berbudaya gitu Gua suka Di kampung emak gua juga gitu Gimana men? Di Lampung Tengganus Bahkan kakak gua pernah ngeliat Harimau Gaib Yang gedenya segede-gede Haram jadah dah itu Pokoknya gua makin-makin tertarik nih Amma Harimau nih Udah akhirnya Gua memutuskan Gua mau mendedikasikan satu lagu Untuk Harimau Sumatera Tapi gua nggak mau Menggambarkan bagaimana perkasanya dia Gua nggak mau menggabarkan bagaimana ganasnya dia gitu Gua pengen memposisikan diri gua sebagai Harimau Yang rumah gua dibakarin Anak gua dibunuhin Kulitnya dijualin Dan populasi gua hampir punah gitu Gua memposisikan diri gua Sebagai Harimau yang terancam di lagu Les Roar Akhirnya begitu lagunya draftnya Jadi Gua perdengarkan ke teman-teman Ternyata teman-teman satu frekuensi sama gua Tapi Ini menurut kita Sayang banget kalo lu rilis gini aja Akhirnya kepikiran Kita ajak kerjasama yuk Orang-orang yang sefrekuensi Yang memang aktif di isu konservasi hutan dan Harimau Ada beberapa NGO yang kita hubungin lah Ada beberapa banyak organisasi yang kita ketok pintunya Tapi dari semua yang kita kirimin Yang menyambut dengan baik teman-teman WWF Mereka punya Tiger Unit Dan akhirnya mereka nyambut Kita diundang ke kantornya Gua perdengarkan lagunya Dan mereka suka Apa yang bisa kita lakuin bersama Untuk menyuarakan isu ini biar lebih lebar Udah akhirnya bekerjasama lah Kita dapet Dapet privilege untuk bikin video klipnya Di Habitat Harimau yang langsung Di Rimbang Baling Beliau Dan semua yang gua kumpulkan dari lagu Lestror Penjualan album Merchandise Gua sumbangin buat Konservasi hutan sama Harimau Jadi kalo ditanya sejak kapan gua Akhirnya concern sama isu lingkungan Justru setelah gua bikin album Setelah gua bikin lagu Lestror Gua kayak Jadi gua bikin itu Bukan buat ngerubah orang-orang Gua bikin itu Ternyata itu ngerubah gua Begitu gua Begitu gua Konservasi Harimau Di Limbang Baling Lial Kita masih taruh lima hari disana Ga ada listrik gitu ya Jauh ga ada sinyal gitu ya Kita masih telusur nulutan Buat ambil footage-footage Gua ketemu orang-orang Yang memang mengabdikan dirinya Untuk jagain Harimau Dari pemburu Dari konflik warga Mereka berpuluh-puluh hari di hutan Ga ada sinyal Ancamannya Binatang buas Belum lagi Dikejar-kejar sama Penebang liar Dan senjata mereka Cuma golok cuy Mereka mesti ninggalin Istri dan anaknya mereka Dengan resiko yang Mungkin kehabisan makanan Terus gua jalan sama mereka Ada orang habis camping Sampahnya mereka beresin Gua tanya Lu ngapain bang Gak beres-beres negara ini Gua kayak kegampar dong Ada satu orang yang ngerokok Sentil barangnya Tup Dihijep Gantongin Ngapain bang Lu tau gak Kalo suatu pun ngerokok ini Baru hilang 6 tahun kemudian Gua kayak anjing Wah ini orang jauh nih gua bilang Jauh nih Jadi kemarin gua pembuatan Lesrod tuh Perjalanan spiritual sih men Jadinya perjalanan spiritual Begitu gua keluar dari hutan itu Iya Rokok pertama yang gua isep Gua sentil barangnya Gua injep Gua kantongin pak Untungnya Sampai sekarang Dan kalo lu nanti mampir Temen-temen ada yang mampir ke kantor Westwell Kalian cobain gitu kalo kalian ngerokok Untungnya buang Kalian denda 5 ribu pak Jadi sampe akhirnya Maksudnya kan kan Karena gua sering manggung Dan gua sering ngasih edukasi ke temen-temen Jangan buang sampah sembarangan Rokok tuh punya zat berbahaya Maksudnya jangan Itu ilangnya lama banget Gua sering banget ngobrolin di panggung Tapi temen-temen tim gua Produksi gua kadang-kadang Masih ngelakuin itu Wadah bikin aturan deh Mulai sekarang Denda 5 ribu Yang gua mampu untung ngerokok sebarang kan Jadi gua Kesejak kapan concern sama isu lingkungan Gara-gara album sih pak Ini album Berantakin hidup gua sih men Gara-gara album itu gua berhenti makan daging Gara-gara album itu gua jadi kayak Asli men Kayak Harimau Sumatra tuh kayak Niat gua tuh mau ngerubah orang-orang Tapi ternyata itu album ngerubah gua Tapi gua setuju sih bang Upi Maksudnya bukan setuju gimana ya Kalo Dari lu aja udah berubah Lu kan Kayaknya akan lebih niat gak sih Ya mudah-mudahan Maksudnya gua Kalo kita ngerubah dunia gak mungkin Gak mungkin Kita ngerubah orang lain gak mungkin Gak mungkin Paling bisa dilubah Dari kita sendiri dong Kalo kata Michael Jackson kan Start with the man in the mirror Lu Mesti mulai dari orang dalam kaca Ya kita gak tipe Ya udah gua coba itu aja Gua berubah Sekapasitas gua aja deh Gak buang sampah Energi Perlebihan gak gua pake Mulai kurangin Misalnya pemakaian sawit Kalo beli minyak Cari minyak kelapa Misalnya walaupun lebih mahal Tapi pelan-pelan coba gitu Udah gitu berhenti makan daging Ya banyak lah Banyak yang mulai gua cobain akhirnya pelan-pelan Berapa harimau kok gak makan daging sih? Hehehe Ini orang tua ego Harimau Sumatera Tapi kan makan daging nih Harimau vegan Hehehe Apa ya Gua sebenernanya lebih kayak Bukan masalah kesehatan kalo Gua lebih masalah Gua kayak kebayang aja Ada binatang di piring gua Aduh Aduh Makin ke arah situ Makin ngaco gitu Sampai segitunya Iya Dan ternyata makin gua baca Makin ke sini Ternyata Penyumbang Deforestasi Penyumbang Penabangan hutan Paling nomor satu itu Bukan Bukan penabangan Bukan untuk tambang Bukan untuk sawit pak Kalo secara dunia global ya Tapi penyumbang Pengundulan nomor satu adalah Peternakan pak Jadi karena Demand Masyarakat sedunia ini Kebutuhan dagingnya terus meningkat Iya Akhirnya dibutuhkan lah Hanya lebih besar juga untuk peternakan Iya betul Bahkan Amazon kemarin Itu ada peternakan Paling besarnya Adanya di Amazon Jadi hutan terpaksa digundulin Untuk bikin peternakan Lumayan menarik ya Dan ternyata Karena peternakanya makin besar Makin banyak binatangnya Makin banyak juga limbahnya kan Kotorannya Dan ternyata Kotoran binatang itu Penyumbang Karbon Dioksida Paling besar Bisa bikin knowledge Itu dari apa yang gue baca Yang gue tonton Maksudnya kayak Netflix nih Ya mungkin Netflix Banyak juga gue baca di Youtube Tapi gue justru mulai Sebelum gue tau knowledge itu Udah deh Gue makin gak terlihat aja Cuma Setelah gue nonton kayak gitu Gue makin dapet Oh yaudah deh Pasti pilihan gue gitu Tapi gue gak mau maksain orang-orang Temen-temen gue Masih keluarga gue Anak gue masih pengen makan daging Santai-santi aja Gue pengen dari gue aja gitu Jadi sebenernya langkah konkret lo Adalah dari hal-hal kecil dulu ya Hal kecil Hal kecil Menurut gue kita bisa merubah dunia Yaitu dengan Merubah diri kita sendiri Dan merubah orang-orang yang paling dekat Gue Ngajarin anak gue untuk Gak buang sampah sembarangan Ngantri Jangan ambil hak orang Tempun merah berhenti Abis itu baru boleh ngeoceh Kalau lo kayak Apa pemerintah Boang sampah Sama aja boong Iya gak sih Sama aja kan Ya misalnya lo ngomong kritik Tapi lo masih salah gitu Ya udah Jadi gue mau coba melakukan hal-hal Kecil aja sih pak Mungkin gue gak bisa melakukan hal-hal Kecil aja sih pak Mungkin gue gak bisa melakukan hal-hal besar Tapi Kalau hal kecil ini terus gue maintenance gitu Mudah-mudahan bisa mempengaruhi orang-orang sekitar gue sih Itu sebenernya Gue setuju Gue setuju Kalau pendapat Ada pendapat yang bilang manusia adalah predator Ya Karena Di luar konteks nih ya Di luar konteks Gue kan Sedang belajar ini Pertani tanaman hias Oke Bang Upi Gue lumayan masuk ke scene nya juga nih Oke nice Scene petani-petani tanaman hias Ada nih ya Ada Ada Besar banget Sampai Akhirnya sekarang Para petani ini Sudah bisa Jual ke luar negeri Keren Keren Sumpah Ini tanaman hias ya Tanaman hias Bukan pangan ya Bukan sayur Kayak janda bolong gitu Kayak janda bolong Oke Mahal Nah Tapi Ada jeleknya Apa tuh Lo tau kan Maksudnya Indonesia kan kaya lah Akan sumber daya alam Dan banyak tanaman-tanaman Hias asli Indonesia Yang Orang luar tuh suka banget Bang Upi Tuhan gak di Kalimantan sekarang Ada beberapa jenis yang udah mau habis Dibabat-babatin Dicual Sampai akhirnya kita malah mau di ban sama Amerika Karena kita dianggap perusaha ekosistem Wah Karena banyak orang-orang disana Wah ini nih Alokasia nih Jebret Yang khas-has Kalimantan gitu ya Jebret Tapi regenerasinya gak ada lagi Gak ada Masalahnya adalah itu Diambil semua Gak disisain Wah Emang kita lebih daripada binatang Gak ada kenyang ya soalnya Gak ada kenyang ya Iya maksudnya Lu kayak kucing nih Lagi makan makanan lu diambil Waktu kenyang dia berhenti Iya Kalau kita gak Tabung terus Itu yang bikin kita jadi lebih jahat Dibanding makhluk lain mungkin ya Bisa jadi Bisa jadi Kalau kata Nabi kan berhenti makan sebelum kenyang Ya Kita makan terus Teman kamu makan Hahahaha Tapi tadi kan lu mendidik anak lu untuk Tidak buah sapa sebarang Ya gue baru punya anak Anak gue baru 4 bulan Gue didik anak susah lagi Aduh pak Gak ada ilmunya pak Gak ada ilmunya ya Enggak Sekolahnya ya Jalanin aja Iya Jadi kayaknya gak bisa dia kayak Uuh kok anak harus gini Gak ada caranya pak Gak ada Karena dari zaman orang tua kita aja Misalkan udah beda Setuju Iya men Seharusnya gak ada tutorialnya Lu emang harus jalanin aja Tapi siap ntar kalo gue whatsapp Untuk Mas Yofi Parenting Tips-tipsnya nih Siap ya Gak ada emang Udah banyak fans cuy Parah nih Thank you thank you thank you Oke udah Ya lagi dong please dong Eh enggak kita langsung masuk segmen 3 Oh siap siap Tenang aja Siap 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 Oke sekarang kita masuk ke segmen 3 Ini segmen Uji Pengetahuan Musisi Menyali dong Anjj Toro Margen Ini kita akan menguji pengetahuannya Mas Upi tentang musik Waduh dia berat nih Eh tapi bang Upi Bang apa mas ya tadi Bro anjj Bro anjj Lu selain hip hop lu dengerin musik apa sih Korn Enggak maksud gue Genre ya genre Oh Apa ya Dangdut gitu denger gak Oh bukan Enggak sih pak Gue belum ketemu yang enak sih Belum ketemu yang enak Mungkin knowledge gue juga dikit Jadi gue kurang tau apa aja sih Terus Ya kalo pop Masih lah dengerin lah Terus Ya folk Beberapa juga dengerin lah Folk-folk Senja Kopi Kenapa kopi musik senja sih Ya gue gak tau Gue kan bukan anak kopi gue Gue anak teh gue Ternyata di semeja Wey Siap 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 Ya kalo musik sebenernya apa aja sih Se gue nyaman dengernya Seenaknya gue dengerin gitu Jadi gak ada Justru gue jarang banget dengerin hiphopnya Malah jarang dengerin hiphopnya Malah jarang dengerin hiphopnya Jarang men Jarang men Jarang banget Jarang Karena kerjaan gue udah di hiphop gitu Tiap minggu mesti dengerin banyak lagu Karena gue juga bawain konten hiphop kan Di hiphop warrior Tiap minggu gue musik kurasi Puluhan lagu yang masuk Jadi kayak Cukup deh hiphopnya Kalo di luar kerjaan gue dengerin lain aja deh Tergantung mood Dengerin tergantung mood Engga Justru gue masih suka dengerin radio Karena suka ada surprise-surprise yang masih nongol gitu Iya Justru gue kalo buka kayak Aplikasi spotify Gue sampe bingung Berdengar apaan nih Lama di scroll tuh men Sama kayak gue Jadi gue mendingan Radionya udah deh Random aja Itu stasiun radio favorit apaan? Gue hampa sekarang masih dengerin Mustang sih Mustang ya? Lebih Kayak ada indie-indinya kalo Mustang ya? Engga Tapi lebih kayak Lebih up to date kali ya Lebih up to date Gue juga jadi dapet knowledge baru Ini enak nih siapa nih Nanti gue bakal gue cari Gitu sih Oke Sekarang kita langsung masuk gergiat Let's go Oke Bentar gue Contekannya ada disini bos Ya nanti kalo gue salah tinggal di dubbing aja biar bener ya Ini sebetulnya harusnya ada hukuman nih kalo disalah nih Eh Ambil aja deh Hukumannya dateng nih Ya Ini hanya susu bendera coklat ya Saya salah terdah Susu bendera coklat ya bang lupi madoian Oke Pertanyaan pertama untuk Tuan 13 Apa nih? Jadi Karena gue bilang tadi di segmen pertama, segmen kedua gitu Dia kan ngefans banget nih sama Om Iwake Oke Pasti dong Iya Iya Ya kan Pertanyaannya adalah Lo tau gak Kapan pertama kali Om Iwake bikin grup band rap Group band? Eh enggak bukan grup band, grup rap Ada pilihan ganda? Oke Oke A A, kelas 1 SMA Oke, oh, ini nge-band ya? Iya, iya, iya Oke, oke, oke B, kelas 2 SMA Ah, cindih detail banget, oh shiit Ini intelijen jalur musik nih, bos, yang bikin, bos Ini kaya-kaya gak keren, belum sih? Ya, gue gak tau kan, namanya juga ngetes ya C Oh, ada C? Ada, sampe D nih Oke Sampe Z, mah 3 SMP Oke D, kelas 2 SMP Silahkan Mr. 13 Oke, Kang Iwa, you know I love you Tapi ternyata gue gak sebegitu tahunya sama apa yang lo lakukan Jadi harus saya memilih kelas 2 SMA kayaknya, pak DUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDU Ternyata jawabannya adalah Satu SMA Ah, jeet Nama band-nya apa tuh? Kalau lo gak tau, lo harus minum juga Rion, Rion recently Nama bandnya apa? Aduh, kesebut sorry. Bukan intelijen namanya kalau kesebut namanya. Nama bandnya apa nih, Pak? Nama band Iwake. Westband. Oh, itu cikal bakal Westfab? Hahaha, ngambung. Oh, kenapa gue pake nama Westfab? Ternyata Westband dulu. Cocok lagi, ternyata. Jadi saya salah nih? Salah. Siap salah, Dan? Saya minum ya. Aduh, sehat banget Boskyu, Boskyu. Biar sehat lo. Saya tidak mau benar. Hahaha, kita masuk ke pertanyaan kedua. Oke. Berapa pertanyaan ya, Pak? Aduh, cuma tiga. Aduh, tiga belas doang. Karena tiga belas? Bentar. Oke ya. Oke. Tadi di segmen pertama, kita sudah bahas kalo Bang Upi, Bro Upi, pernah menjual microphone. Oke. Untuk jual sesuanya. Yoi. Lu tau Raisa dong? Raisa penyanyi? Penyanyi ya. Tau dong. Istrinya Anish. Oh, tau. Cocok banget. Kenapa dia ngomongin dingin? Cocok banget berdua. Enggak ngeliat update-update berdua. Aduh. Matah hati langsung ya. Enggak sih. Cuma kayak aduh. Ya udah, perfect aja. Gitu. Siap, siap, siap. Oke, kita balik ke pertanyaan. Oke. Ya. Berapakah harga microphone Raisa? Eh, jadi kesitu anjing. Wah. Eh, ngelur musik jangan macem-macem dong pertanyaannya. Tuan 13, kita tes. Eh, gue telpon Raisa dulu ya. Ha 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 ha. Ras? Ha 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 ha. Aduh. Ini microphone yang dipakai sekarang ya? Yang dipakai sekarang, Bos. Aduh, gak mungkin murah, Pak. Gak mungkin Pak ini, Pak. Siapa tau deh pake Samsung Channel 1. Ini buat manggung atau buat recording nih? Intelligent? Wah. Buat manggung. Buat manggung. Buat manggung nih. Pak Upi, buat manggung ini ya. Ini bikin pertanyaan dia nih ya. Iya. Saya mulai sebang sih sama dia nih. Ha 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 ha. Intelligent ya. Aduh. Oke, pilihannya. Oke, let's go. A. Ini tipenya dikasih tau gak? Engga. Wah cuh. Engga. Engga sedetail itu. Ntar disangka. Stalker Raisa. Takut sama Anish. Ha 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 ha. Eh Anish juga ini loh. Apa? Peduli lingkungan dia. Hiu kalau dia. Syah. Harusnya semua orang peduli lingkungan. Iya. Gue peduli tangan sama gue. Nice. Oke lanjut. Pilihannya. Yang A. Apa? Lo jangan nyontek dong. Engga kelihatan Pak. Asya Allah. A. 125 juta. Raisa. Raisa ne. Ethiopia masih banyak orang kelaparan. Ma, kamu kenapa malas sekali? Gua gak ikut-ikutan gua. Ha 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 ha. Sorry mbak. Eh tapi bener itu mbak Raisa. Peliburan, bulan waduh, miliaran. Wah sudah panjang nih. Ha 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 ha. Oke. B. Apa? 238 juta. Microphone. C. 300 juta. Oke. Atau D. 460 juta rupiah. Wah itu detail tuh. 460 juta. Tapi. Apakah ada orang beli mic setengah M? Maybe. Nikita gak tau kan. Nikita Mirzani aja beli. Ratusan juta. Mike. Ii apalagi ini Raisa bos. Mbak Nikita kamu kan jelek suaranya. Apa sih mau-mahal? Sorry. Ini kita kepe. Bukan gue ya. Ini Raisa nih pak ya. Profesional singer bro. Wah bener sih pak. Tapi ini Raisa nih pak. Raisa. Gak mungkin gak proper pak. Nikahnya anak habis tahun balik. A. 120 juta. A. 125 juta. B. B itu 238. 238. 238. 238. 300. 400. Yang D 460 juta. Dapet KPR sih gue 2 biji nih. Gue juga pernah mikir gitu. Tapi gue gak ngocok gue. Mesti kenal banget gitu. Kayaknya gue aduh. 400 juta mungkin gak ntar lu. Gak tau. Silahkan monggo. Gue sih udah tau jawabannya. Ya kan lu hoaksin apaan. Gimana sih. Gue udah tau jawaban gue. Yang B adalah? 200. 35. Gue pilih yang B kayaknya pak. B. Takut gue milih yang D. Dengernya aja takut gitu. Setengah miliar bos. Heeh makanya. Lu nih kalo. Kalo ya kalo. Emang lu mampu beli microphone setengah miliar nih bang. Lu akan milih. Gini temen temen pertanyaannya. Kalo mic saya sudah setengah miliar. Berarti harga panggungan saya harus lebih dari itu dong. Jadi kalo panggungan saya lebih dari itu saya mampu. Tapi selama panggungannya belum lebih dari harga mic. Gak mau beli. Gak mau beli. Gak mau beli jangan gitu dong. Yang di Ethiopia masih banyak. Ini gak konsisten nih. Gak mau beli dua. Gak mau beli Ethiopia. Tapi ngomong-ngomong range. Langgung-langgung berapa. Gak mau beli. Gak mau beli. Gak mau beli. Jangan ya. Ternyata gue Jafri. Gak mau beli nanti ya. Gue 230 juta. 230 juta. Jawabannya adalah. Wah. Di-di-di-di-di-di-di-di-ding. Salah. Gue pengen tau tapi ini. Yang benar adalah 125 juta. Wow. Respect sih gue sama Raysa. Respect. Mbak Raysa. Tipenya apa belum tau. Rio.. Tipenya apa. Kita Intelligent yang tau. Udah lah yang jelas Bukan, saya belum tau Serio, intelligent Ini 120 juta ini mereknya apa nih pak? Waduh, ga dikasih tau Waduh Itu harus sponsor Beda kalo sponsor Suaranya bagus ya Makin mahal Tapi emang bagus suaranya sih Ngaruh ga sih mikrofon nyanyi? Ngaruh banget Kenyamanan nyanyi Satu kenyamanan, kedua range suara Ngaruh sih Pasti ngaruh banget Dan gue percaya bahwa di musik itu harga adalah kualitas Jadi kalo mainnya Raysia 120 juta ya kualitasnya jauh Jauh di atas itu berarti kan Udah suara bagus, mikrofon bagus Orangnya bagus Lakinya juga bagus Wah dia doang muji lakinya, gue sih ga mau Ini fakta Bini gue juga suka banget Tapi lu penasaran ga sih Mereka tuh ga pernah expose anak mereka cuy? Expose tapi ngadep belakang Engga, jadi gue percaya bahwa ga semua itu urusan kita pak Jadi kita ga perlu pikirin sebenernya Gue jadi kenan Ini sih Ya kalo gue kan ya Jadi, ya udahlah jadi ngomongin Jadi ini Minum, silahkan Ini buat Mbak Raysia Glut glut glut, tambahin efek itu Glut 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 Sound effect Enak sekali ini susu bendera Saya sehat nih susu Ini lagi nih Bas Abis ini harga Mike siapa nih? Mike Tyson Mike Tyson Garing lagi Oke Pertanyaan terakhir Wow The last question Gue ga mau jawab Tambah 2 lagi pertanyaannya Intelijen siapin Intelijen Ini mau nambah nih Pertanyaan berikutnya adalah Tadi di terakhir Gue tanya kan Bang V dengerin musik apa aja Artinya hampir semua jenis musik lo dengerin Betul Pertanyaannya adalah Bangsat nih Intelijen Ada penyanyi dangdut Seorang penyanyi dangdut Ini gue banget Bikin album Bos Judulnya adalah Dada atau paha Lu penyanyi pake MCC Eh sponsor Gapapa Judulnya adalah Dada atau paha Ini judul album ya Judul album ya Apa judul lagu Oh lagu sorry Dada atau paha Kamu dada atau paha Jadi gue suruh tebak 6 penyanyinya Ada opsinya dong A Aduh Dwi Persik Dwi Persik B Happy Aslan Gak tau Yang C Mutia Ayu Mutia Ayu oke Yang D ini lu pasti tau Siapa nih? Iis Dahlia Kayaknya Iis Dahlia gak mau bikin lagu kayak gitu Gak mungkin ya Di sini tuh segala kemungkinan ada Bos Tapi gue bebas dong punya opini dong Gue bebas bebas Gue cuman meningatkan Enggara demokrasi semua boleh tersuara Saya rasa pilihannya saya persambit jadi B atau C Tadi siapa B? B itu Happy Asmara C Mutia Ayu Hmm Happy Asmara menarik latihan saya Namanya ya Dada atau pahanya saya belum tau Gitu Saya juga jadi penasaran Tapi kamu boleh nganyi sedikit baiknya Dada atau pahanya Gitu aja Clownya itu aja Ini dalam rangka support kedaulatan pangan di Indonesia Betul sekali Nice 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 Respect Jadi jawaban saya gimana? Aduh Siapa sih tim kreatifnya bikin penanya begini Jalur musik mah orangnya super kreatif Jalur musik Serius Saran saya Jalur musik ganti nih tim kreatifnya ini pertanyaan Pertanyaannya nih ngacau nih saya dijebak terus Ini adalah pengetahuan umum Ini umum nih ya Pengetahuan umum Bang Upi Oke Sebut saya bodoh kalau gitu Sorry Rami dan bodoh beda tipis Sorry 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 Saya Happy Asmara Happy Asmara? Iya Anda yakin dengan bro? No call a friend Fit 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 Gua udah ragu sebenernya Tapi gua harus pegang pendirian gua Happy Asmara Laki-laki nih bro Berpegang tuguh pada pendirian Oke kita lock Jawabannya Aduh jangan gitu dong lu Gua udah jawab jangan diganggu-gugar lagi nih gua jadi gola Denk denng deng 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 ALL Ya kan fungsi gua disitu Aaa iya такие DUS Gak bisa deh Gak bisa Sorry ya teman-teman, gue mau ngecewakan kalian semua ya Saya janji akan lebih ngulik lagi abis ini Mau tau jawabannya? Bang Mutia Ayu bro Wah Mutia, kamu jadi kayak gini dong Apa sih? Tuh, bukti, bukti, sini, sini, catin ke kameranya Ini dari intelijen ke kamera yang mana? Ini ya, nih, tuh Dada atau pa? Dada atau pa? Ini baru, ini rilis kapan? Tuh, kemarin Wah Tapi, sabi juga Kenapa ya sabi juga? Kaget, judulnya ya, judulnya Wah, menarik sih Mutia Ayu Masih Walau kali ya Aduh Wah, penutupan nih Pamungkas Minum dulu, minum dulu Oh iya, lupa Ini gak mungkin lupa kalo minum susu Bismillah Yuk, Alhamdulillah Susu kalo tiga lumayan juga ya Lumayan sehat maksudnya Oke Oke, siap? Ini bonus question nih ya Bonus question, bos Boleh gak sih gue nanya aja kalo lu Eh Boleh, entar Entar Gue boleh minum dulu, gue juga angus Gue mau angus ya Saya juga boleh Hmm Ya Let's go Oh Final question ya Ya Kita liat dulu Ini gue harus bener nih, gue udah salah tiga nih Itu lah, lu udah salah tiga Orang tua Ini aja kita kasih kesempatan di pertanyaan terakhir Oke, oke, oke Gue berusaha membela lu nih bang Thank you banget men Respect, respect Jangan sampe Tuan 13 salah semua di pertanyaan pengetahuan umum ini Tapi kalo gak salah lu gak tau yang bener mana men Tidak Tidak Emangnya Susah sih Tidak 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 Ada opsi dong Ada Pasti Lex Ada opsi Jangan khawatir Lex Tapi Kenapa Temen-temannya Perlu Saya lurusin Kenapa mu sih Ulang tahun Young Lex sih Dari jutaan manusia di Indonesia ini Kenapa? Gue pribadi Oke Young Lex Gue nih pernah bahas ya Young Lex DJm Scope ya Tentang Rapper-raper yang sebenernya ga bisa nge-rap ya, apa gimana sih? wah gua ga ngomong ya ga 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 sorry nih gua ga tapi, kan akhirnya gua jadi ngulik dong iya kan? gua jadi ngulik yang Lex gua salut juga sama dia bro Lex dia jelat lo nih Lex serius gua kemari ke MTV Asia? iya udah gitu dia bahasa Indonesia pas dia wawancara bukan bahasa Inggris keren itulah kenapa kenapa akhirnya lu nganyakan ke gua ulang tahun yang Lex gitu ya? iya karena dia salah satu figure juga figure action figure siap yuk kasih saya pilihannya let's go oke tapi kamu udah tanyanya valid nih ya? bener belah tahunnya oh valid kasih tau saya rio kan iparnya jangan oh siap bro rio oke yang A ulang tahun yang Lex itu 18 April 18 April 92 itu pilihan A yang B 15 April 1993 oke yang C yang D 24 November 1992 1992 kenapa mesti April dan November ya? April itu Taurus berarti Taurus November itu apa dia? November itu apa sih? Scorpio oh Scorpio bukan oh iya November bener gue sih aku gak tau lagi Lex kita harus membangun kedekatan kita abis nih Lex biar gue lebih paham mungkin itu bisa jadi salah satu inspirasi untuk membuat lirik data-data yang barusan gue oke oke siap kira gue ulang tahun ngapain gue masukin lirik ayo 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 gue tadi pilihannya A 15 April A itu 18 April A 18 April 92 oke tahunnya juga ingetin nih bang oh gitu oke yang B itu 15 April 93 oke yang C 5 November 92 yang D 24 November 92 oke ayo bang Ubi gue kurang hiphop 2013 tapi kayaknya gue harus pilih antara bulan April mungkin ya why feeling aja ya feeling aja feeling aja hmm waduh yang Lex sorry kalo gue salah tapi mungkin gue harus pilih di 15 April 93 15 April 93 oh 18 April 92 bisa 18 April 92 15 April 93 gue pilih A kayaknya kayaknya kayak nih aduh gue gak tau lagi Lex A 18 April 92 iya 18 April 92 gue harus pilih itu deh kayaknya ini kita masih ada kesempatan kalo lu mau sholat istiqorof oke gak ya gak deh oke yakin? enggak tapi kayaknya gue punya jawaban itu doang men 18 April 92 18 April 92 92 masehi jawabannya bener wiii Lex gue sahib lu men gue like sugar bro tapi tetep gue minum buat yang Lex gue demen nih kalo bintang tamunya begini merayakan buat bang yang Lex kita semuanya bercanda ya bang ya santai dong iyalah iyalah santai aja ntar bikin diss terakhir ini jangan dong abis gue pak cuma followersnya kan wow iya iya nge-dissnya gue siapa gue iya nge-dissnya sih gue bisa featuring si Lex anjing kita di jalan musik si Sabi Lex eh boleh juga nih undang yang Lex iya ntar jelur musik nanti tanya kanya Lex iya itu boleh juga jadi kreatif ntar undang yang Lex wah ini seru nih terpanyakan-terpanyakan nih menarik nih iya udah paling gitu aja ya episode kita kali ini terimakasih teman-teman jelur musik iya sama-sama gue yang makasih lu udah bersedia lu meluangkan waktu ini gokil man wah dan bercerita doi iya ya diambil bagusnya aja dong bener cerita kita bagus semua bor tapi bor iya dong emang iya iya kenal aja yang passion wah boleh eh tapi one last quote nih ya buat teman-teman musisi disana musisi Indonesia khususnya nih oke emm mungkin ada sedikit wejangan atau tips and trick aduh khususnya di pandemi nih oke untuk sebagai penutup musisi ya musisi musisi silahkan Tuhan 13 mungkin di era pandemi kayak gini mungkin ya mungkin ya selain tenaga kesehatan mungkin menurut gue yang punya peran penting dalam pandemi ini ya kita-kita ini sih musisi seniman karena mungkin apa yang kita bikin bisa menguatkan orang-orang di luar sana pak kita gak pernah tau kok mungkin ada orang lagi ngalamin sesuatu atau berasa berat tapi lewat karya yang kita bikin mereka bisa ngelewatin itu semua iya jadi pesan gue cuma satu di era pandemi ini teman-teman mudah-mudahan kalian tetep sehat tetep kuat dan tetep berkarya mudah-mudahan kita bisa segera kembali manggung dalam keadaan normal dan bosing bersama amin so sampai jumpa di next episode ciao